Beragam cara dilakukan untuk mengobati suatu penyakit, entah memakai cara kedokteran maupun pengobatan alternatif. Seperti yang dilakukan puluhan orang di tempat kerja Damianus Wera, Jalan Rabutan, Bondok Chandra, Sidoanto, Jawa Timur, untuk mendapatkan kesembuhan. Kemampuan mengobati pasien yang menerita batu kinjal atau penyakit klinis dan non-medis diperoleh Damianus Wera. Ketika dia pernah mengalami sakit kejiwaan, kemudian diobati secara ritual di tempat asalnya Flores NTT. Hingga pada tahun 1985, ayah Damianus meninggal dunia. Dari sinilah awal keahlian pria yang mempunyai dua anak kandung dan dua anak angkat. Mampu mengobati pasien menggunakan pisau dapur untuk mengambil benda yang menyebabkan sakit klinis atau pendagiriman semacam santet. Dan dalam sekejap kulit yang dibedah kembali seperti sedia kalah tanpa ada bekas sayatan sedikitpun. Karena kemampuannya inilah, Damianus pernah diundang untuk mengobati penyakit pasien dari Amerika, Inggris, dan negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan diundang CNN agar datang ke California bersama Jurnalisara 1 TV Nasional untuk diwawancara khusus dan menggelar pengobatan. Anda punya penyakit klinis atau non-medis? Tidak ada salahnya mencoba pengobatan alternatif semacam ini. Uniknya, Damianus Wera tidak menerapkan nominal tertentu dari pasiennya untuk membayar jasanya. Alias bisa dibayar seikhlasnya. Norman Hidugawa melaporkan dari Surabaya. Ya, kalau saya sekitar umur 37-38. Udah lama ngobatin pasien-pasien seperti ini? Kalau saya dari tahun 90. Dari tahun 90 ya? Pasien yang apa saja yang bisa diobati dengan cara operasi ini? Ya, macam-macamnya. Kalau yang lebih banyak itu dikatakan itu santai. Santai? Santai. Terus? Santai sama yang lain-lain. Kalau ada batu ginggal, batu pedu, ya kita bisa bantu. Kita bantu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi tidak semuanya kita bisa. Bisa diceritakan kenapa operasi memakai pisau dapur? Ya, memang semua pisau dapur, silet apa semua juga bisa. Apa saja pokoknya yang bisa dipakai, kita pakai bisa. Kenapa harus pisau dapur? Karena kalau kita menggunakan pisau lain, kita bukan dokter. Kita ini kan orang awam, jadi kita pakai yang alamiah semuanya. Dapet ilmu ini dari mana sih Pak Demi? Nah, kalau dijelaskan ilmu ini dapat dari mana, saya juga bingung. Karena saya sendiri juga tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Ya, jadi ini saya sebenarnya dari awalnya tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Begitu kena kepada diri saya sendiri, maka sekarang itu orang percaya tidak percaya, saya jalanin aja. Asal mulanya? Asal mulanya saya gila dulu. Sempat pernah gila sampai 3 tahun. Terus? Akhirnya diobatinnya dengan upacara adat, ritual adat, baru saya sembuh. Setelah saya sembuh, mungkin waktu itu usia saya belum, masih muda, jadi belum bisa saya terima. Sekitar umur, sekitar saya umur 37, baru saya diberi sama oleh ayah saya sendiri. Oke, ini ayah saya. Untuk biaya pengobatannya? Kita nggak pernah target, minta orang kita tidak pernah target. Jadi terserah orang mau kasih berapa, seribu, dua ribu, lima ribu, sampai berapapun juga kita tidak pernah target. Terserah mereka. Terima kasih.